Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas memberangkatkan ribuan jamaah calon haji Banyuwangi Senin malam 16 Juli 2018. Mereka berangkat menuju Asrama Haji Sukolilo untuk selanjutnya diterbangkan menuju Madina Al-Mukaroma. Kurang lebih sebanyak 1.080 jamaah calon haji di Banyuwangi diberangkatkan di depan kantor Pemkap Banyuwangi sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan menggunakan 18 bis. Bis ini merupakan fasilitas yang disediakan Pemkap Banyuwangi untuk memperlancar jalannya ibadah mereka. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas berpesan untuk mendoakan Banyuwangi menjadi kota aman dan agar terjauh dari segala macam musibat. Ibu dan sekalian, pola kasnama Bupati dan Ibu dan daerah sekali mengundangkan selamat. Ketika Pak Pemenang, ketika anggaran ini akan direvisi karena banyaknya anggaran yang harus digunakan, termasuk pemberangkatan ini akan dibiayai tetap oleh pemerintah atau tidak. Tapi akhirnya kita putuskan tetap tahun ini dibiayai oleh pemerintah daerah. Maka oleh karena itu, kami dipakai APBD, puluh titik Ketua Rombongan, tolong disampaikan. Titik duit-duit. Saya minta setiap pengawasan, terutama di tempat-tempat mustajabah, apalagi besok, di Madinatul Mulawaran, mungkin di Robo, di Masjidil Haro, dan juga tempat-tempat mustajabah yang lain, dan juga terutama di Alfa, Nyumut, khusus kateka, agar Banyuwangi diberikan keamanan dengan wujud. Sampaikan kepada Ustaz, para biaya yang ada di dalam bis nanti. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi selamat menambahkan, calon jamaah haji Banyuwangi tahun 2018 ini jumlahnya 1.080, yang tergabung dalam 3 kloter, yakni kloter 3 dan 4, berangkat Senin Malam, sedangkan kloter 5 diberangkatkan pada Selasa Pagi, 17 Juli 2018. Dari 1.080 calon jamaah haji yang berangkat, tercatat peserta dengan usia tertua, Mastur Bin Badri, 81 tahun, asal Dusun Melio Rejo, Desa Seringin Rejo, Kecamatan Gambiran. Satu calon jamaah haji termuda, Anisatur Farida Bin Timan Surmanan, 21 tahun, dari Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangorjo. Para calon jamaah haji ini akan dipandu oleh 14 orang petugas, yang terdiri antara lain tim pemandu haji Indonesia dan tim pembimbing ibadah haji Indonesia, tim pemandu haji daerah, dan petugas medis. Alfian Firdaus melaporkan.